Emang visi-misinya Pak Ganjar, kebetulan saya besok akan memilih Pak Ganjar, itu yang paling relevan dan paling konkret menurut saya. Jadinya jelas, nggak cuma diawang-awang aja. Negara itu harus merdeka dulu. Kalau sudah merdeka, yang step kedua itu adalah persatuan. Persatuan harus kita rawat, persatuan harus kita jaga. Di Indonesia ini gonjang-ganjing banyak ideologi-ideologi yang transnasional. Sebelum memilih, riset dulu. Lihat visi-misinya, jangan di TikTok, lihatnya di berita-berita. Iya, benar. Yang dalam lah pokoknya. Ini karena kita milih presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama kita di Jurnal. Jurnal. Jangan lupa, Piet. Saya hampir lupa ini. Karena ini program pertama kita, Mbak Z. Alhamdulillah. Jadi kita biar kompak ya, Mbak. Kalau gitu kita ulang lagi. Oke. Ulang lagi ya, nggak apa-apa ya. Bersama kita di Jurnal. Oke. Bersama saya Zeni. Dan aku, Piet Sintia Mawan. Dan kali ini, Alhamdulillah kita adalah program pertama ya. Program pertama, Mbak. Dan nantinya bisa mengundang teman-teman muda lainnya ya, Mbak. Yang memang memiliki spek dan kualitas yang oke. Sebenarnya bukan hanya muda aja sih, Piet. Nanti kita terbuka untuk semua kalangan. Oke, siap. Dan kita mengulas. Namanya juga Jurnal. Iya, benar. Jadi artinya banyak hal yang bisa kita sampaikan di Jurnal nanti. Oke. Oke, Piet gimana, Piet? Nah, kalau untuk episode pertama, Mbak. Kali ini kan, teman-teman udah pada tau lah di 2024 itu hal apa sih sebenarnya yang rame. Iya, betul sekali. 14 Februari itu bukan hanya ngomongin tentang cinta-cintaan, Mbak. Mencinta, bukan? Enggak. Oh, salah enggak. Hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Dan juga tentunya hari kasih sayang kita untuk memilih pemimpin nanti, Mbak. Iya, jangan sampai salah pilih. Dan semua penduduk negara Republik Indonesia ini kudu peduli. Bukan negara Konoha. Benar, Konoha itu enggak ada. Cuma di kartun, Mbak. Yang ada ini negara Republik Indonesia. Iya, betul sekali. Maka dari itu, Mbak, kita sudah mengundang dua bintang tamu narasumber yang dimana mereka ini adalah punya background seorang profesional dan juga seorang mahasiswa. Kalau gitu, langsung aja, Mbak, ya. Halo, teman-teman. Halo, ya. Wah, ini boleh enggak perkenalkan ini sama-sama pakai hitam-hitam? Apa tulisannya ini? Ini biar kelihatan, aku buka dulu ini generasi pemenang. GEPEN. GEPEN. Baik. Baik banget. Iya, iya, iya. Udah tau ya? Udah tau. Udah tau. Aca ya? Udah langsung tau ya namanya. Udah langsung tau. Karena tadi di belakang udah tanya pastinya ya. Mungkin aku enggak tau namanya ya. Bener. Aca dan Alvian. Aca dan Alvian. Silahkan. Backgroundnya apa ini Aca dan Alvian? Aku dulu deh. Oke. Oke. Nama aku Alvian Badrokamali. Kebetulan aktivitas saat ini saya sebagai konsultan IT. Wih, tukang profesional benar. Aku enggak salah mbak mengundang anak muda. Oke. Cuma yang unik ini saya dulu seorang santri pesantren. Aku baru mau bilang dari penampilan kamu. Iya. Tapi besok pake sarung juga boleh. Boleh, boleh. Kalau diundang lagi ya. Kita pikirkan. Gimana, Gimana, Fian? Kalau ini namanya? Nama saya Dana Asya Audria. Panggilannya Aca. Betul banget tadi mbak. Saya saat ini aktivitasnya sebagai mahasiswa aktif di Magister Penotaryatan Universitas Indonesia. Wih, gokil. Tapi dulu S1-nya di mana? S1-nya kebetulan di FHUGM. S1-nya kebetulan di FHUGM. Sama juga kayak. Oke. Kagama ya. Banyak promosinya. Hukum, hukum ya. Hukum, anak hukum. Keren, keren. Tau ya hukum-hukum yang ada dan apa yang terjadi sekarang ini. Insya Allah ya. Makanya milih ke GP ya. Karena enggak berurusan dengan hukum mungkin ya. Nah, mbak ini kan udah kita datangkan nih mbak. Dua anak yang hebat-hebat nih. Dua anak muda. Sebenarnya aku mau nanya sih perspektif mereka ini. Kenapa kayak banyak nih ada tiga pasangan. Kenapa mau milih pasangan umur sekian gitu. Daripada pasangan yang lain-lainnya. Kenapa? Kalau Aceh sendiri gimana? Iya, Ca. Kalau misalnya saya pribadi. Kebetulan kemarin itu ngelihat dari visi-misinya. Jadi waktu itu nungguin narasi. Waktu itu kalau enggak salah Mata Najwa itu ya. Bukan Mata Najwa lagi ya. Sekarang namanya narasi itu bikin visi-misinya. Nah, waktu itu emang visi-misinya Pak Ganjar. Kebetulan saya besok akan memilih Pak Ganjar. Itu yang paling relevan dan paling konkret menurut saya. Jadinya jelas. Enggak cuma di awang-awang aja. Pengen mau wujudkan ini. Caranya seperti ini. Dan waktunya aja dia juga harus gerak cepat. Berarti kan dari segala aspek itu dipikirkan. Nah, itu juga. Dan kebetulan cocok aja sih sama hati saya gitu. Percepatan lah ya beliau. Begitu, Pih. Tapi memang relate juga ya. Tagline-nya itu ternyata Pak Ganjar itu gerak cepat ya Mbak? Gercep kalau sekarang. Gercep ya, satset-satset gitu. Iya bener. Karena kan ya ini kan kita udah mau bonus demografi ya Mbak? 2030. Apalagi ini kan terjadi hanya 100 abad ya cuma 1 tahun sekali gitu loh. Jangan sampai bonus demografi ini malah jadi malah petaka ya. That's why kenapa tagline-nya si gerak cepat itu relate banget dengan kondisi sekarang. Kamu apal banget ini udah belajar di belakang apa gimana? Karena gini Mbak, kalau di jurnal itu Mbak kita harus tahu banyak informasi. Oh iya bener. Makanya harus belajar terus ya. Nah ini kalau Acak tadi sampaikan seperti itu. Nah kalau mantan santri bagaimana? Ini mana pendapat Vian nih? Kalau saya kenapa milih Pak Ganjar? Pertama ada satu ungkapan dari saya Siti Jenar. Wah ini agak berat nih. Berat. Ada ayat nih. Dari saya Siti Jenar itu Manunggaling Kaula Gusti. Manunggal itu bersatu, Kaula itu masyarakat. Gusti itu adalah pemerintah atau penguasa. Untuk menjalankan satu pemerintahan yang baik di negara, maka pemerintah dengan masyarakat ini tidak ada sekat harusnya. Makanya ada Manunggal Kaula Gusti. Menyatu? Ya menyatu. Tidak ada jarak antara masyarakat dengan penguasa atau pemerintah. Nah kenapa saya memilih Pak Ganjar? Ini kita berbicara rasa. Yang menurut saya, orang yang bisa merasakan bagaimana menjadi masyarakat biasa itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bicara soal rasa, itu kita tidak bisa menjelaskan dengan katanya-katanya. Contoh nih, contoh Mbak. Saya menjelaskan manisnya rasa teh manis kepada Mbak yang belum pernah minum teh manis. Mbak merasakan rasa manis itu hanya sebatas makan gula saja. Tapi ketika saya bilang, Mbak teh ini teh manis loh Mbak. Rasanya Mbak ini menjawab, oh rasanya seperti gula ya? Oh enggak, rasanya seperti teh. Rasanya teh cuma manis. Oh manisnya rasanya kayak gimana? Kayak gula enggak. Satu-satunya cara adalah Mbak mencicipi langsung. Seperti yang ada di depannya, nanti boleh dicicipin juga ya. Apa kita cicipi dulu sekarang, Mbak? Boleh, boleh. Oke, kita cicipi dulu. Karena ngomongin teh ya. Jadi jadi aus ini. Iya, aduh enak banget nih. Makasih ya. Main TV nih. Ini main TV nih. Tapi jangan banyak manis-manis, takutnya nanti juga diabetes kan. Kacanya udah manis ya, Mbak. Oke, menarik. Menarik ya Mbak, kalau ngomongin anak-anak Buddha ini berarti teman-teman dari generasi pemenang itu sudah banyak gerak dong ya untuk mendukung Pak Ganjar. Iya, betul. Kemana aja? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman ini. Mulai dari siapa? Dari Mbak, boleh. Iya, kebetulan kita tuh kemarin udah mulai bergerak ke bawah. Bukan kampanye, tapi lebih ke kita cari nih. Kira-kira, oh dari santri itu kayak gimana sih pandangannya mereka butuh apa. Makanya sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa lihat visi-misinya Pak Ganjar itu yang paling fleksibel. Bukan fleksibel maksudnya apa ya. Mereka tuh bener-bener menyerap aspirasi masyarakat. Jadinya makanya kan diperbarui lagi, diperbagus lagi segala macam. Nah kemarin, salah satu yang kita lakukan kita jalan ke Surabaya, terus kita jalan ke Malang juga. Terus di Jakarta juga kemarin, kebetulan suami saya juga di generasi pemenang ketemu. Tidak ketemu di situ atau gimana? Tidak, sudah lama. Iya, kemain sama mahasiswa-mahasiswa luar Jawa. Dan di situ kita juga ngobrol banyak nih, oh ternyata mereka itu butuh apa sih? Ternyata punya kendala apa sih? Misalnya, oh saya tuh gak ngerti nih visi-misi belum ada nih debat cawapres. Atau saya nanti kalau misalnya pemilihan umum, kayaknya saya bakal golput deh. Soalnya saya tuh gak bisa pulang ke Nias misalnya. Atau ke Papua, ongkosnya banyak. Nah kita di situ juga sekaligus mikirin juga, oh ternyata di bawah ini selain masalah pemilu, ternyata banyak masalah-masalah yang bisa kita bantu. Oh ternyata kalau misalnya mau nyoblos gak perlu pulang kampung kok. Ternyata kita bisa kasih lewat A5 atau apa segala macam. Nah kita di situ lebih sosialisasi juga tentang Pak Ganjar. Maksudnya Pak Ganjar tuh gimana sih di daerah-daerah gitu sih. Dan so far gimana hasilnya caw? Bagus banget sih. Kebetulan kemarin di Malang misalnya kita bikin fashion show, itu bersama Serikandi Ganjar juga. Ternyata anak-anak muda itu seneng banget diadakan acara seperti itu. Karena acaranya gratis. Ya gak monoton ya berarti ya. Bener, gak monoton dan memacu kreativitas mereka. Jadi seneng banget bisa latihan di situ gitu. Keren ya. Oke. Jadi mereka ini seperti kayak jadi juru kampanye ya Mbak ya? Ya betul. Bener gak sih? Bener gak sih? Menyampaikan nilai-nilai yang diusung sama Pak Ganjar. Dan target kami ini mikro targeting Mbak. Mikro ya? Iya mikro targeting kita memang bersentuh langsung dengan masyarakat-masyarakat. Dengan anak-anak muda, anak-anak milenial. Dengan komunitas-komunitas yang kecil pun kita rangkul. Kita ajak. Berarti Mbak, generasi pemenang ini bisa mewadahi teman-teman muda yang mereka ini netabene yang belum memilih Pak Ganjar dan memiliki komunitas apapun itu bisa masuk ya? Siapa situ ya? Betul sekali. Betul sekali. Oh oke. Itu caranya gimana? Cara untuk join ke generasi pemenang ini? Ya kita bisa langsung kontak-kontak aja. Kita punya Instagram-nya. Jangan lupa follow ya. Oh iya nanti kefollow. Follow generasi pemenang.id. Apa namanya? Generasi pemenang.id. Generasi pemenang.id. Kita sering ada diskusi-diskusi juga. Sering ya? Silahkan. Kalau yang mau ikut, silahkan ikut. Oh oke. That's good gitu. Tapi ngomong-ngomong kalian kan masih muda. Nggak tertarik nih ke salah satu pasangan yang memang masih muda juga. Iya. Ini mengurus negara. Oh oke. Mengurus negara itu kita jangan main-main. Ini bukan mengurusin RT ya Mbak? Iya. Kita ini mengurus negara. Negara kita ini besar. Bahkan kita punya target. Ya kita harus mencari pemimpin yang memang bisa Bisa mendapatkan goal ke sana gitu. Oh oke. Jadi kita mencari pengalaman. Mencari orang yang tadi bisa mempunyai rasa. Rasa kemasyarakatan yang sangat luar biasa. Semuanya perlu proses ya berarti. Betul. Bahkan kita mencari pasangan Capres dan Capres yang mereka ini adalah Orang-orang yang menegakkan keadilan. Karena gini Mbak. Kita tidak akan bisa mencapai Indonesia yang makmur. Indonesia yang emas yang digadang-gadang itu. Indonesia yang emas keempat lima. Kalau keadilan itu tidak ditegakkan. Karena yang pertama runutannya seperti ini. Negara itu harus merdeka dulu. Iya. Iya kan. Kalau sudah merdeka yang step kedua itu adalah persatuan. Persatuan harus kita rawat. Persatuan harus kita jaga. Di tengah di Indonesia ini gonjang-ganjing banyak ideologi-ideologi yang transnasional. Kita harus menjaga NKRI ini. Lalu yang ketiga itu adalah keadilan. Kita menegakkan keadilan. Keadilan apa? Sosial, ekonomi, keadilan hukum. Baru setelah keadilan itu ditegakkan maka terciptalah kemakmuran. Seperti itu Mbak. Keren. Keren. Sudah jelas Mbak? Sudah jelas. Jadi kalau yang lagi ramai sekarang katanya bahasanya nepotisme Mbak. Nepo baby ya. Mungkin itu juga jadi catatan penting ya Mbak. Padahal itu dulu itu udah digaung-gaungkan ya sempat zaman gue. Jaman saya. Celita jelang 50 tahun ya. Tapi ya gitulah ya. Itu dulu juga sering tuh namanya KKN. Namanya KKN itu kan di Nnya juga nepotisme. Sebenarnya nepotisme itu boleh apa enggak? Sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi asal tidak melanggar sesuatu yang sifatnya itu untuk kepentingan muamalah kalayak umum gitu. Ya mau bagaimana yang terjadi sekarang yang seperti itu? Artinya kalau ngelihat dari dua narasumber kita, anak muda, kita optimis sih sebenarnya. Gitu. Optimis untuk apa namanya Indonesia ini nanti akan jauh tertata. Sebenarnya gue tuh ada idea juga Pia. Kenapa tuh Mbak? Calon presiden, calon wakil presiden itu harus dites ACU-nya. Nah itu kira-kira bisa enggak sih Mbak? Ada enggak sih? Di jurnal ini seru. Barangkali nanti ini akan menjadi hal yang... Karena di Singapura boleh dibilang semua parlemennya itu punya ACU yang boleh dibilang cum laude. Karena untuk memimpin negara memang saya setuju banget. Kita sakit aja ke dokter aja. Dokter umum dulu baru ke dokter yang lebih spesifik. Apalagi ini untuk memimpin Indonesia dengan demografinya yang... Dengan ratusan juta penduduk, ya kan? Dan mudah-mudahan teman-teman generasi pemenang ini bisa membuat gerakan seperti itu ya. Dengan komunitas-komunitas lainnya. Ini biar juga bisa memberikan gambaran bahwa anak siapapun ya Mbak ya. Anak tukang sampah, anak pemulung, itu bisa jadi apapun juga ya kan? Asalkan pemerintah juga mewadah itu semua. Betul, betul. Kayak gitu. Mereka punya hak pilih yang sama dan tentunya kita menyarankan ke semuanya... ...untuk memilih calon presiden yang benar-benar... Cinta rakyat dan sesuai apa yang kita inginkan. Iya, betul. PR masih panjang tentunya karena Februari panjang atau tidak sebenarnya tergantung. Ini aja baru mulai kemarin. Oh, kemana kalian? Kan baru mulai kampanye tanggal 28. Oke, berarti agenda lain lagi ini kemana kira-kira? Oh, banyak banget. Ini masih rahasia ya. Iya, masih rahasia. Langsung di follow aja di generasi pemenang nanti kita pasti update. Biar tahu infonya. Nah, mau minta ini dong pendapat teman-teman nih... ...untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin masih apatis... ...atau belum tahu nih mau memilih siapa. Lu nggak peduli nih, terserah deh negara ini nanti siapa gitu. Kira-kira ini kan tugas kalian untuk menginfluence anak-anak muda di luar sana gitu. Silahkan menyampaikan untuk kalian harus berdulih untuk nyoblos atau gimana. Anak muda sekarang ini bukan kelas-kelas dua dalam perpolitikan sebenarnya. Bisa jadi kita menjadi anak muda ini menjadi kelas utama. Bahkan nanti bisa menjadi penentu untuk Indonesia di 2045 Indonesia Emas ini. Makanya kita harus berjuang. Lebih baik kita berjuang sekarang mati-matian daripada nanti kita menderita 100 tahun lagi. Betul. Kalau dari aku juga, ini teman-teman tuh harus nyadar kalau misalnya keputusan yang kita ambil sekarang... ...pilihan yang kita pilih sekarang itu sebenarnya buat kita sendiri. Karena kalau dipikir-pikir, ini tuh untuk masa depan anak muda sendiri loh. Jangan sampai kita milih pemimpin yang muda, tapi itu tuh bener-bener lain banget semangatnya sama semangat anak muda gitu. Itu akan, itu menurut saya malah petaka bagi anak-anak muda di Indonesia. Jadinya sebelum memilih, riset dulu. Lihat visi-misinya, jangan di TikTok. Lihatnya di berita-berita. Yang dalem lah pokoknya. Ini karena kita milih presiden untuk masa depan kita gitu. Presiden dan calon, presiden dan wakil presiden. Muda tapi semangatnya tidak muda. Ini yang perlu digarisbawain gitu Piet. Thank you so much untuk... Makasih teman-teman, generasi pemenang. Generasi pemenang Ganjar Mahfud ya, pasti ya. Kalau GP ya pasti sama Pak Mahfud. Iya, bener. Oke, teman-teman semuanya. Mbak Zen, ini acara pertama kita ya. Pokoknya, keren, keren. Dan masih banyak narasumber nanti ke depannya yang bisa kita tampilkan. Dan juga dengan kapasitas mereka sesuai dengan background mereka ya mbak ya. Iya, jadi jangan lupa, peduli bangsa adalah salah satu hal ya untuk keimanan kita. Karena kalau enggak, terus siapa yang mau mikirin bangsa ini? Bersama kita di apa Piet? Di Jurnal. Bersama Fiet Sintia. Dan Piet, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.